Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada beberapa alasan kenapa kewilasan itu perlu diberikan kepada mahasiswa Saat ini kondisi kompetisi, kompetisi keluaran dari mahasiswa itu sendiri Anda nanti kalau sudah carjana itu pasti di dalam ada sesuatu, terutama dalam persaingan Kalau kita tidak mempersiapkan diri-diri sekarang, ini akan berubah bagi kita Maka pertama adalah kompetensi yang harus kita tingkatkan Karena dengan membolehkan berkat dua alasan kepada mahasiswa Dalam banyak nanti, daya saingnya semakin tinggi kepada mahasiswa sendiri Sehingga mereka tidak sibuk menjalani pekerjaan Tapi harapan kami adalah mahasiswa setelah dari fakultas ekonomi Jadi penerbangan pekerjaan ini bisa menyebabkan sepuluh lapangan pekerjaan Walaupun kenyataannya sudah menyebabkan lapangan pekerjaan mahasiswa sendiri Tapi dengan buka-bukal yang kami memberikan di lantuk pekerjaan Insya Allah wajibah bisa menyebabkan tampangan pekerjaan Bagaimana cara untuk menyebabkan jiwa pulih keusahaan bagi mahasiswa? Bagaimana cara untuk menyebabkan jiwa pulih keusahaan bagi mahasiswa? Oke, pertama adalah memberikan sebuah mahasiswa yang akan menyebabkan mahasiswa Cara berpikir Kebanyakan orang itu berpikirnya adalah bahwa Menderikan perang usaha itu suatu hal yang sulit Tapi disini kita harus punya main sepulih pikir bahwa Menderikan perusahaan itu gampang-gampang susah Gampang artinya apa bagi mereka yang sudah tahu caranya Banyak orang yang mengatakan bahwa Menderikan di atas jatuh suatu Karena mereka belum tahu caranya Nah, untuk tahu caranya bagaimana Kita harus mau belajar pada orang-orang yang sudah tahu caranya Pertama adalah kemampuan belajar itu sendiri Dari mereka yang sudah menyelamatkan pulih keusahaan Makanya ketika kita jadi mahasiswa Jangan kita mengatakan bahwa dari kita ini adalah usaha dari segala kemampuan Makanya ketika kita belajar belajar usaha itu Kita harus ikhlas belajar pada universitas Gedi Dupa Kepada siapa kita belajar? Pada orang di sekitar kita yang punya usaha Teman yang punya bela usaha Mungkin kita juga harus mensukai atau mengidolakan Tokoh-tokoh yang sudah punya bela usaha Itu otak-tokoh yang sudah menjadi bahasnya Jadi yang kita tekankan di kita adalah Mensuk berpikir, jalan berpikir bahwa Wira usaha itu mudah bagi kita yang sudah tahu caranya Maka ketika kita punya mensuk mudah itu Kita akan memiliki keberadaan untuk mencoba Karena sukses itu adalah hasil dari mencoba Ketika Allah sudah berani mencoba Berarti akan menemukan semua kesuksesan Kalau kesuksesan tidak datang begitu saja Kesuksesan itu adalah baik proses Setelah saat ini kemungkinan mahasiswa itu Tepuk di dalam proses Tidak ada prosesnya yang mudah memang Proses itu semuanya adalah sulit Kalau Anda suatu misalnya tidak kita tahu Saya ingin mengakturkan gunung efesnya Tidak semudah yang kita bayar Berarti dalam mencoba itu ada sesuatu yang Menjadi kendala bagi kita Tapi kita harus menakutkan Bukan apa? Orang yang suatu bukan orang yang tidak ada kendala Bukan orang yang punya masalah Tapi mereka adalah orang-orang yang punya masalah Punya kendala Tapi bisa dan mampu menjelaskan Dengan knowledge dan segi yang dunia Lebih-lebihnya seperti itu Kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menunjuk sebuah kesuksesan Ada sesuatu yang semakin orang yang tergantung Terlalu berlintas Dia punya kesempatan semakin sukses Kenapa saya katakan seperti itu Setiap bagian segalaan mesti mengandung makhluk Kemampuan seorang militer saya itu bisa meningkat Karena dia telah menemui masalah dan dia telah bisa menyelesaikan masalah Sehingga dari akumulasi mencari masalah itu Orang akan menemukan sebuah teori-teori Ilmu-ilmu, baru kemampuan, baru Sukses itu apa sebetulnya? Sukses itu adalah akumulasi perbuatan kita Sukses itu adalah akumulasi perbuatan kita Sukses itu adalah akumulasi perjalanan kita Kedisiplinan kita Kepandian komunikasi kita Keberanian kita ini akan terkakumulasi memutuskan sebuah kesuksesan Mis 발 conditioning någonting on Komunikasi kita sebuah berbicara Komunikasi itu ibarat lots adalah pintu atau jendela Jadi setiap kegiatan berawasa itu pasti diawali dari sebuah komunikasi. Tentunya dalam komunikasi itu tidak mudah. Ada beberapa etika yang harus kita jalankan. Kalau misalnya kita itu dalam komunikasi tidak boleh terpakses dalam berawasa. Manusia diciptakan punya dua telinga, satu mulut untuk apa sebetulnya. Kalau kita sudah jadi berawasa itu banyak mendingan daripada lebih. Dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dipijat. Dan berarti kita itu ngomong kemenangan itu kuncinya bukan kita menang ngomongnya. Tapi bagaimana orang itu berpindah selain dengan keinginan kita. Dengan jalan bagaimana kita harus berkomunikasi. Yang tersebut di wilayah usaha itu di marketing sebetulnya. Dan marketing itu membutuhkan kemampuan dalam dalam komunikasi. Komunikasi yang baik bagaimana etikanya harus bagus. Jangan-jangan menyakiti hati. Orang hati-hati kalau ngomong. Ngomong berdasarkan data dan fakta. Jangan halus disampaikan nanti berbahaya bagaimana. Maka seluruh orang yang harus ada dalam komunikasi itu. Terju. Jujuran dalam komunikasi itu sendiri. Karena kalau mau memperas kepercayaan dari orang-orang yang akan kita ajak bersama. Kalau dalam bahasa perusahaan ini adalah stakeholder. Jadi bisnis itu bisa jauh. Karena apakah adanya sebuah kepercayaan. Itulah yang disampaikan tanggung jawab. Tanggung jawab itu akal. Setiap agresi keusahaan harus kita tuntaskan dari sebuah. Jangan sampai kita ibaratkan lari dari sebuah kejataan. Walaupun kelihatan kawai dan mahasis. Karena setiap usaha hidup itu mengenung dua unsur. Kilihatan yang akhir. Kilihatan yang mahasis dan kita harus siap. Enggak dihabi. Ya. Maka untuk usaha menghabi. Kira-kira-kira itu tidak maksudnya dari orang-orang. Maka seolah-olah itu orang-orang ini. Terbuka dan terbuka. Maka kita jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Dan di muda mata. Itu hanya yang kita menghambat. Kita untuk. Bagaimana kita bisa kesikap dan menyenangkan semua. Ketika orang itu senang pada kita. Suka pada kita. Insya Allah. Wisat yang kita jadikan akan. Akan jalan. Fokus kalau sudah selesai. Pertama fokus kita adalah produk. Kinabung. Tak merupakan menurut ku输. Yang kedua fokus kita adalah kodaman. Olah kan tabletnya. Tentu saja memang merupakan. Setelah dia seperti orang-orang ini. Apa yang diberikan dari penilaian ku输-emptan return. Itu adalah bangunan baik untuk keringan uang-fulli yang kita percinta. Jadi, sebenarnya, kalau kita yang sudah dalam benar-benar rasa perhatian baru, perhatian pelatih, fokus kita adalah pada pelatih. Terima kasih. 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 Terima kasih.